1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11. Tentang Fitra, Keluarga Besar RSID, berkolaborasi dengan semua pihak. Kami dibantu oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kami dibantu oleh Bapak Gubernur, malah dibantu oleh Republik Sisi, dan kolaborasi dari semua stakeholder perbankan, BUMN, BUMB, perusahaan swasta, terus semuanya lah ya, tadi kan teman-teman tahu ya, oh ini murid dibiayai oleh CSR-CSA. Dan kita bisa lihat transformasi yang begitu luar biasa hari ini, jadi kita ada fokus keempat pengembangan, pertama pengembangan infrastruktur, bisa teman-teman lihat hari ini infrastruktur, ya bismillah lah ya, harus enak, harus rapi, harus nyaman, harus bersih, kamar mandi juga harus enak dilihat. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, jadi pelayanan harus terbaik. Jadi kami dalam jangka peduli juga ini akan melakukan EMUI dengan dirjen yang KES, terkait masalah program beasiswa seluruh NAKES, dari mulai doktor, spesialis, spesialis, perawat, bidan, NAKES-NAKES lainnya, termasuk juga pembinaan, pengembangan karir dan juga kompetensi, jadi SDM penting, jadi supaya perawat melayan itu harus lembut, harus nyaman lah semua. Ketiga, pengembangan IT, jadi sistem IT-nya juga kita kembangkan sendiri, dan juga manajemen pengolahan keuangan daerah, keuangan, keuangan, keuangan BLWD sendiri. Dan teman-teman bisa lihat ya, satu tahun empat bulan ini kan cepat berkembang, artinya apa bisa, ya kalau kolaborasi enggak punya kepentingan kami semua, betul enggak kita pengen membangun karawan, bareng-bareng rumah sakit, kita bisa. Karena ini adalah rumah sakit umum daerah, ekobik yang bukan, yang akan menjadi rujukan regional, provinsi Jawa. Dengan ada empat center of excellence, ada kanker, jantung, pembuluh darah, stroke, sama uronefrologi, dan pengembangan estetik setempat. Jadi kita ini akan menjadi rujukan ya Allah. Jadi saya pikir teman-teman wartawan tolong bantu kami ya, untuk juga mempublikasikan kepada masyarakat, bahwa kami lagi bebenah, jadi mohon bersabar, karena 90% saya ada pasien BPJS. Nah, untuk subsidi silang, kami tadi ada Reynolds, jadi kami ada poli eksekutif, itu berbayar. Sama kok kayak di, itu bukan apa-apa, itu di luar BPJS. BPJS kan kita juga diperbayar. Kenapa? Kayak di rumah sakit, di RSHS ada namanya paragangan. Di RSM ada namanya gencara. Jadi orang-orang yang mau dirawat di rumah sakit, kami punya dokter-dokter yang baik-baik, yang terbaik-terbaik, yang senior-senior, mereka bisa di sini dengan fasilitas yang memang mereka nyaman. Jadi jangan disalah artikan ya, itu cuma kapasitas kalau nggak salah 10 BTPPB. Jangan lupa subscribe ya!